Pesan buat teman-teman pengguna handphone dimanapun kalian berada Ketika handphone kalian baterainya kembung atau sudah bocor seperti ini Segeralah ganti kunjungi counter terdekat di daerah anda Sebelum ada kejadian yang patal seperti ini Kejadian kebakaran baterai meledak ataupun handphone meledak Ini bukan cerita film, bukan cerita sinetron, tapi ini nyata Jangan dipaksa, jangan dipertahankan, apalagi sering melakukan pengecasan di saat baterai handphone kita kembung Intinya disini ketika handphone kita itu baterainya dalam kondisi normal Maka tidak akan terjadi baterai terbakar ataupun handphone meledak Karena pada dasarnya baterai itu sudah didesain dengan safety atau keamanan yang sempurna Kalau masih ada kejadian baterai yang meledak ataupun handphone meledak Berarti disini adalah kesalahan dari si penggunanya sendiri Atau kecerobohan dari si pemakainya sendiri Selamat datang Sobat Topperger Handphone bersama saya Joko Kendil Semat Nah pesan singkat yang di awal tadi kita sampaikan Semoga bermanfaat buat teman-teman yang khususnya masih awam di dunia elektronik ya Kemudian sekarang di tanganku ini ada handphone yang baterainya kembung parah dan Sudah berantakan seperti ini Dan ini saat terakhir kali kita terima dari usernya Dalam posisi handphonenya ini diikat ya baterainya kembung Dan disini sebelumnya kita tawari baterai bekas dan orangnya mau Jadi sebentar lagi kita akan ganti baterainya dengan baterai yang bekas Jadi disini kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian pada handphone ini ya Ini yang dinamakan zoom and error atau kesalahan pengguna atau kecerobohan pengguna Dan ini bisa memicu terjadinya ledakan ya Baterai terbakar atau handphone meledak seperti itu ya Karena ini sebuah kecerobohan si pengguna handphone ini dan tidak patut ditiru Ya disini tadi bisa kita lihat Nah ini kita lihat ya Jadi sampai baterai ini kembung menendang casing belakang sampai terbuka Terus kemudian LCD juga sampai terbuka ya Dan ini saya melihatnya juga ngilu Ngeri-ngeri sedap ya Walaupun kita kasihan sama yang punya handphone ini Ya saya lihat dia kerja di proyek seperti itu ya Dan ini dipaksain di lakban seperti itu atau disolasi ya Kita bisa lihat ini saya ngilu ngelihatnya Baterai sampai segedut ini Sampai menendang LCD depan terbuka Kemudian casing belakang terbuka sendiri ya Jadi buat teman-teman saran saya Jangan sampai terjadi kejadian seperti ini ya Jadi kita apa namanya Sayang jiwa kita Jangan sampai terbuka karena Elektronik atau handphone yang kita pakai Karena kita bisa dikatakan kita pelit lah Atau kita ceroboh lah gitu kan Sudah tahu baterainya ini kembung seperti ini Tidak sekitar diganti Karena pada intinya harga baterai itu hanya sekian persen dari harga handphonenya ya Jadi bisa dikatakan harga baterainya itu jauh lebih murah dari harga handphonenya Jadi mulai sekarang jangan dipaksa-paksa Jangan dipertahankan ketika Baterai kita atau handphone kita baterainya kembung ya Segeralah kita ganti demi keselamatan kita sebagai pengguna handphone Nah ini sudah coba saya nyalakan Ternyata masih bisa menyala Karena tadi saya sempat was-was baterainya LCD-nya ini sudah pecah ya Jangan-jangan LCD-nya juga sudah mati Ternyata ini masih kelihatan Sebentar kita atur kecerahannya Ini masih redup ya Gambar masih bagus Masih full Kemudian touchscreen masih aman Ya oke masih aman Kemudian kita coba cas ya Mudah-mudahan tidak ada masalah Oke bisa mengecas Disini bisa kita lihat Berarti aman dan ini fix Kita cukup mengganti baterainya saja Untuk semua kondisi kekurangannya Reta casing berantakan Yaitu terserah yang punya handphone saja ya Yang penting permintaannya untuk mengganti baterai Mengganti baterai bekas Sekarang kita sudah ganti Untuk LCD-nya sendiri Ini sudah Lepas seperti ini Kita bersihkan saja Kemudian nanti kita langsung timpa lem saja ya Tidak usah dibongkar Karena LCD-nya ini memang sudah pecah Takutnya nanti kalau dibongkar Malah ada yang error ya Jadi kita bersihkan Dan kemudian kita timpa Menggunakan lem Sebenarnya video ini Tidak akan saya upload Karena video ini Sebenarnya bukan tutorial ya Kalau kita bikin tutorial Cara mengganti baterai pada handphone ini Ini handphone sudah jadul ya OPPO F1S tentu saja Tutorialnya sudah bertahun-tahun yang lalu Sudah banyak di Youtube Tetapi karena disini ada pesan moral Yang saya anggap penting Buat teman-teman Yang tadi saya bilang di awal ya Khususnya buat teman-teman Yang awam di dunia elektronik Yang awam Di dunia elektronik Yang menggunakan baterai Khususnya handphone ya Jadi Handphone itu juga butuh perawatan Juga butuh ketelitian Dalam pemakaian ya Khususnya baterai Yang paling penting baterai Jadi sebenarnya Disini buat teman-teman Jangan salah paham ya Jangan Maksud saya ini bukan video Untuk menakut-nakuti Jadi ini hanya Sebuah saran Karena kita sudah Banyak Mendengar cerita dari berita TV Dari media sosial Dari internet Itu Memang nyata ada ya Bukan senetron Bukan film Memang nyata ada Handphone meledak Handphone terbakar Ah Disini Perlu kita pisahkan Ya Perlu kita pahami Jadi ketika Handphone meledak Ataupun terbakar Itu ya kejadiannya Seperti ini Pemicunya ya Baterai Kembung Kemudian dipaksain Dipakai terus Karena baterai kembung Akibatnya kan Baterai boros ya Sedangkan Si penggunanya Ingin memakai handphone Jadi dipaksain Sebentar ngecas Cabut Ngecas lagi Akibatnya Baterai itu Panas Dan dalam kondisi Kembung Maka Baterai itu kan Ada Elemen-elemen Atau lapisan Susunan Kimia ya Di dalamnya Kalau terjadi Panas Dalam posisi Baterai kembung Bisa mengakibatkan Terbakar Atau meledak Jadi itu Kisah nyata ya Jadi Buat teman-teman Yang Handphone nya Masih normal Baterai nya Masih bagus Jangan takut Ada kejadian Meledak Selagi Baterai nya Masih bagus Itu Tidak akan Terjadi Kebakaran Kebocoran Pada Baterai Terus Kemudian Terjadi Ledakan Intinya Kalau memang Ada kejadian Baterai meledak Yang disiarkan Di TV-TV Yang di internet Itu ya Baterai meledak Atau handphone Meledak Bahkan ada yang Sampai Terjadi Kebakaran Ini Rumah Rumahnya Kebakaran Itu pernah Ada cerita Di TV Ya Saya pernah Dengar Itu Mungkin Ya Kondisi Baterai Kembung Ya Yang Maka Mama Tidak Tahu Dipaksain Dicas Ditaruh Di Atas Kasur Seperti itu Ditinggal Pergi Ternyata Kejadiannya Kebakaran Dan Pemicunya Adalah Dari Handphone Yang meledak Ya Mungkin Karena Baterai nya Kembung Tadi Sudah Bocor Kemudian Dicas Terlalu Panas Terus Disitu Ditaruh Di kasur Di bahan Yang mudah Terbakar Setelah Apa Namanya Handphone nya Ini meledak Terbakar Dan Terjadi Kebakaran Seperti itu Ya Intinya Kalau kita Hati-hati Kita Dengan Teliti Merawat Handphone Kita Ya Selagi Baterai nya Itu Masih Bagus Saya Jamin Tidak Akan Terjadi Sebuah Kebakaran Atau Sebuah Ledakan Kalaupun Ada Yang Terjadi Seperti itu Ya Contohnya Seperti ini Yang Saya Sudah Bilang Berulang Ulang Tadi Baterai nya Kembung Dipaksain Apalagi Dipakai Sambil Dicas Itu Sangat Berbahaya Oke Dan Ini Sambil Kita Ngobrol Panjang Lebar Tadi Ngebacot Panjang Lebar Tadi Ini Sudah Selesai Kita Kerjakan Ini Sudah Kita Lem Casing LCD CD nya Baterai nya Sudah Kita Lem Ulang Kita Karet Kita Tunggu Sampai Kering Sesudah Kering Kita Coba Lagi Dan Ini Aman Handphone Masih Menyala Dan Baterai Bisa Mengecas Juga Ya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Bisa Dijadikan Pengalaman Buat Teman Khusususnya Pengguna Handphone Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Akhir Kata Dari Saya Salam O Prec Handphone Menyala